Assalamualaikum Bunda Setiap permasalahan pada imanah Islam itu penuh cinta Bunda Bunda Apapun masalahnya insya Allah dalam Islam ada solusinya Bunda Dini nih pertanyaannya bagus banget nih Bunda Dini ini sebagai orang tua sepertinya sudah membebaskan anaknya Cuman anaknya nih yang belum fokus sama kerjaannya Jadi bingung juga nih karena udah kesini-sininya malah maunya di rumah aja Malah gak mau bergaul gitu ya Bunda Baik jadi gini sebenarnya tadi tuh dari cerita curhatnya Bunda Bahwa yang paling harus diingat kita harus menyiapkan landasannya dulu Ya jadi memang gak ada salahnya kok orang tua itu untuk memberikan peringatan nih kepada anak-anak Ayo kamu harus belajar yang sungguh-sungguh Kamu harus memiliki ilmu Dan memang tadi sudah disampaikan tuh ayatnya Takutlah kepada Allah wahai orang tua Yang ketika engkau meninggalkan anak di kemudian hari itu dalam keadaan yang lemah Lemah disini ada tiga aspek bang Pertama aspek dari ilmu Ilmunya ilmu dunia Ya jadi kita harus ingatkan kepada anak-anak kita Ayo kamu harus belajar Bisa membaca Kamu harus mengetahui ilmu-ilmu dunia Dan kemudian yang kedua juga tentunya ilmu agama Ini diantara ilmu agama dan ilmu dunia tentu ilmu agama harus lebih dipertahankan lagi Dan yang ketiga orang tua harus mempersiapkan bagaimana kelak nanti kehidupannya ketika dia sudah dewasa Ini perannya orang tua memberikan arahan pendidikan Pendidikan dunia, pendidikan ilmu agama, pendidikan umum Dan juga bagaimana persiapan kelak nanti ketika dewasa dia ada kehidupan Tidak harus berlebihan Tapi yang paling penting adalah cukup untuk kehidupannya Nah jadi titiknya adalah bahwa bun Kalau anak ini lagi senang belajar terus diarahkan Itulah modal dasar supaya dia cerdas, supaya dia pintar Kelak ketika dia sudah memiliki ilmu dia bisa akan jadi orang yang berprestasi Kemudian yang kedua kalau ini anak pindah-pindah Bang Melky Iya gak betahan Gak betahan disana gak betah disini gak betah Coba lagi-lagi ajak bicara itu anak maunya kemana Maunya apa Jangan ada masalah dikit lari Disana ada masalah sedikit lari Kenapa? Karena orang yang berhasil adalah bukan orang yang tidak istiqomah dalam menjalankan segala sesuatu Tapi kalau dia tekun, dia tetap disitu dengan waktu yang cukup panjang Insya Allah dia akan jadi orang yang berhasil Jadi ajak bicara dan juga lagi-lagi orang tua jangan marahin Ini gara-gara kamu gak mau belajar Gara-gara kamu tadi katanya kuliah males baca Ini gara-gara kamu ini gara-gara jangan salahkan anak Nah ketika sekarang anak kita sudah mengalami ya gak susah dapat kerja Lagi kayak begini keadaannya Akhirnya di rumah aja Naikkan kepercayaan dirinya Bahwa kamu bisa Ibu melahirkan kamu Ibu didik kamu dengan pendidikan agama Ibu didik kamu dan pasti kamu punya kelebihan Kamu pasti punya kemampuan Ketika dia udah misalnya di kamar aja gitu Bang Itu kan bisa jadi karena ngeliat temen-temennya Di sosial media Oh semuanya udah pada berhasil Sekarang minder dia jadinya Tugas orang tua untuk menaikkan kepercayaannya Ajak komunikasi kamu bisa Ayo kamu semangat Ibu akan support Dan jangan lupa doanya orang tua insya Allah manjur Amin Jangan ditakut-takutin ya bun Kalau gak mau keluar tak dikawinin Bentar kayak emang jadi pernikahan dini Namanya emang bunda dini Pelan-pelan aja pekerjaan apa Dari bawah gak apa-apa Karena gak ada yang instan Kecuali mie Iya Laper lagi Belum makan kayaknya Bang Mek ini ya Jadi tadi ngomongin makanan terus nih Bun Iya Bunda Iya Masih ada yang baper gak nih Ayo kalau mau nanya silahkan Silahkan bun Iya yang ini boleh Bunda Iya Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Sedikit pantun bunda Jumlah jalan hati-hati Cakap Assalamualaikum bunda Selalu di hati Berkenalkan saya uneng sri Oh uneng Buneng Panggilannya Un Apa neng Uuu uneng sri Bu uneng sri Dari Majlis Taklim Atakwa Pisangan Baru Oh iya Baper nih bunda Iya Saya punya anak pertama perempuan Sudah tiga tahun lulus kuliah Tapi dia masih nganggur Nah yang jadi masalah Saya tuh terkadang suka menyalahkan dia Kenapa sih kamu dulu gak mau ngambil Apa tuh jurusan yang mama bilang Oh Jadi kan sekarang jadi kerja apalagi habis pandemi gini Iya Nah akhirnya tapi dia menurut perkataan ayahnya Untuk belajar usaha dagang gitu Tapi hati sekecil saya terkadang masih suka Baper Apalagi kalau orang nanya Anaknya dikerja dimana bun gitu Jadi gimana nih bunda Solusi untuk diri saya sendiri Oh seseruduk 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 di dalam hatinya sendiri Seseruduk Maksudnya minta solusinya ya Iya Baik Bun kalau ada yang nanya langsung seseruduk gitu bun Habis katanya jadi gimana gitu hati saya seseruduk katanya Saya kira apaan yang nyeruduk gitu Terima kasih buda Ya walaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kenapa jadi bingung bang Kita kayak agak ini ya Agak bimbang ya Agak-agak seseruduk Seseruduk sih ya bunda Misalnya langsung terpoten Enaknya saya panggil apa nih Bunda Un apa bunda Neng Jadi si anaknya bunda Uneng ini Jurusan kuliahnya tidak seperti yang diinginkan sama bunda mungkin Jadi saat dia sekarang udah lulus kuliah Tuh kan Coba kemarin ngambil jurusan yang bunda mau Masya Allah Di dalam Al-Quran Diperintahkan kita ini untuk mentaati Atau menghormati berbuat baik kepada orang tua Kita ini diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua Ibu sama bapak Tapi juga dalam Islam dianjurkan kita sebagai orang tua Untuk menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha Berarti apa ada pula kontribusi orang tua terhadap anaknya Yang pertama Said Abdullah Al-Hadad Ba'lawi mengatakan Hendaknya seorang orang tua itu menjadi pemaaf Barangkali emang anaknya kagak demen ke fakultas yang bunda pengenin Tapi nurut sama babaknya belajar dagang Belajar usaha Tetap ada duitnya Betul apa betul Jangan malu Jangan minta Kadang kita ngeri Dan takutnya anak kita mah kagak kerja di tempat gedongan gitu Nggak ada tempat pabrik yang berjejer-jejer Tapi kan berusaha sendiri Berwirausaha sendiri Tidak menjadi aib untuk keluarga Betul nggak Bu? Yang pertama syukuri itu Memaafkan kesalahan anak itu lebih baik Daripada kita malah jadinya merendahkan anak Apabila kita merendahkan anak Nah Uzzubillah jangan salahkan kalau anak itu menjadi membangkang Jangan salahkan anak itu menjadi orang yang tidak mau berbakti atau tidak mau mendengar ucapan orang tuanya Jadi saran dari para ulama kita memaafkan apa yang menjadi kesalahan anak Yang kedua doain Biar nih anak dapat kerjaan yang baik Yang maslahat Kita sebagai orang tua harus mendidik anak agar tidak menjadi durhaka Dengan cara apa? Pertama tidak merendahkan Kedua jangan membanding-bandingkan Itu hati-hati Kadang kita juga nggak mau kan kalau dibandingin sama anak Nggak mau ah mau ngasih ke bapak aja Mama-mama pelit Jangan dikasih Begitupun anak nggak mau dibanding-bandingin Semuanya sama Tetap bakal diminta pertanggung jawaban di sisi Allah SWT Gitu ya bun Disyukurin aja Alhamdulillah Sama-sama Kepercayaan diri anak itu terlahir bisa jadi dari orang tua juga ya bun Ketika orang tuanya menyampaikan kepercayaan dirinya Ayo kamu bisa nggak apa-apa Usaha kecil yang penting halal Insya Allah nanti kepercayaan dirinya Si anak pun juga akan jadi terbina Akan terbentuk insya Allah Insya Allah semuanya dalam Islam ada solusinya Karena Islam itu penuh cinta Masih ada yang bapak? Masih ada yang mau nanya? Nanti astra yang satu ini ya Jangan kemana-mana Tetap di Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada ikman Islam itu penuh cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum bunda Terima kasih.